Dewi Persik kecewa ke Angga Wijaya, ada masalah bukan diperbaiki malah minta cerai. Dewi Persik alias Dewi kembali berbagi cerita mengenai perceraiannya dengan Angga Wijaya yang telah diresmikan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 1 Agustus tahun 2022. Perceraian tersebut merupakan yang ketiga kalinya untuk perempuan 36 tahun tersebut. Kepada Aldi Tahir yang juga merupakan mantan suaminya, Dewi Persik mengungkap memang sedang bertengkar dengan Angga Wijaya sebelum digugat cerai. Aku pikir suamiku pulang nih. Kan namanya istri itu lagi marahan, aku memang pernah ngunci rumah. Tapi kan aku ada dua rumah. Biasalah aku ngambek, ujar Dewi Persik dalam acara CLBK TransTV yang tayang baru-baru ini. Dikira ngajak baik kan, Angga Wijaya justru menceraikan Dewi Persik. Dia bilang gini, sepertinya kita sudah tidak sepaham. Dalam hatiku sudah dem-dem-dem. Kita sudah tidak sepemikiran, kata Dewi Persik. Aku langsung bilang, maunya kamu apa? Aku pikir kita akan memperbaikilah, gimana sebagai seorang laki-laki. Dia bilang, aku harus menceraikan kamu, imbu Dewi Persik mengungkap. Tak dipungkiri Dewi Persik, kakinya langsung terasa berat saat diceraikan untuk ketiga kalinya. Namun mantan istri Saipul Jamil ini berusaha tidak menangis meski hatinya hancur karena Angga Wijaya langsung ingin membereskan barang-barangnya untuk pergi dari rumah. Kaki aku tuh kayak berat. Aku enggak bisa ngomong iya, enggak bisa ngomong enggak. Aku cuma bilang, ya Tuhan, aku bercerai lagi, tutur Dewi Persik. Terus Angga Wijaya bilang, aku menggugat kamu Senin besok, kamu harus siap menerima itu ya. Lagian juga kita enggak akan mungkin bisa dipersatukan lagi, ucap pemilik goyang gergaji itu, menirukan perkataan Angga Wijaya. Video wawancara Dewi Persik lantas menjadi perbincangan di akun Ad Buns Detik pada Senin tanggal 12 September tahun 2022. Bukannya bersimpati, warganet justru meminta Dewi Persik segera move on. Buset masih aja digoreng enggak ada bahan obrolan lain. Komentar akun Ad Super, malesin banget, ungkit terus. Move on dong. Sahut akun Ad Yati. Bosan drama terus. Kata akun Ad Jus. Sub indo by broth3rmax